Pemirsa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akan dibahas dalam masa sidang berikutnya. Penundaan pembahasan RUU PPRT sudah disepakati oleh pimpinan DPR melalui rapat pimpinan. Dan dalam rapat BAMUS, fraksi Nasdem diakui mengusulkan agar RUU PPRT dibawa untuk masuk ke dalam rapat paripurna. Namun usulan tersebut ditolak karena pada para pimpinan sudah sepakat untuk belum membahas RUU PPRT. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharamni mengumumkan pihaknya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU PPRT. Puan juga mengatakan pimpinan DPR sudah membahas surat dari balek terkait dengan RUU PPRT. Para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke rapat badan musyawarah. Dan atas keputusan tersebut, RUU PPRT belum bisa dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai inisiatif DPR. Lantaran belum dibahas dalam rapat BAMUS. RUU PPRT harus terlebih dahulu dibahas di dalam rapat BAMUS sebelum dibawa akhirnya ke paripurna DPR. Dan untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RUU PPRT, kita telah terhubung dengan Ketua Panja RUU PPRT, ada Willy Aditya dan juga ada Komisioner Komnas Perempuan, Tia Sri Wian Dhani, dan para pendengar di mana saja bisa terus berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Sekali lagi saya ulangi, 021-583-99100. Selamat pagi, Bang Willy. Selamat pagi, Bu Tias. Selamat pagi. Bang Willy, saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Kenapa kok ditunda lagi pembahasan RUU PPRT ini? Mau sampai kapan sih sebenarnya ditunda terus? Ya, ini satu hal yang terus-menerus kita kejar ya. Karena pada legislasi, saya selaku Ketua Panja sudah menyelesaikan draft undang-undang ini Juli 2020. Jadi sudah cukup lama ini terkatung-katung, digantung lah gitu ya, tanpa ada kejelasan. Terakhir, rapat BAMU 9 Februari, kami menegaskan lagi, ini untuk segera diperpurnakan, tapi alasan pimpinan sidang atau alasan pimpinan rapat BAMU 9 Februari itu terpahan di meja Ketua DPR ya. Dan kemudian kita bisa dengar sama-sama apa yang menjadi statement Ketua DPR dan rilis dari yang bersangkutan ya. Tentu ini suatu hal yang sangat subjektif ya, karena pimpinannya kolektif-kolegial. Jadi kita tentu DPR ini sebuah lembaga politik, ada yang mengusulkan, ada yang abstain, ada yang melolak gitu ya. Tapi apa yang sudah diputuskan alat kelengkapan dewan terkait, seperti badan legislasi ataupun komisi, itu tidak boleh ditahan oleh pimpinan. Jadi problem krusial di sini adalah kita tidak boleh diskriminatif terhadap mekanisme. Ada undang-undang yang toto cepat aja diproses gitu, ada undang-undang yang lama gitu, ada undang-undang yang seperti PPRT ini tidak memiliki kejelasan sama sekali kapan mau diputuskan gitu. Padahal political will president sangat jelas mendukung hal ini untuk segera dibahas ya, sudah menuju kementerian terkait bahkan. Bang Willy sudah banyak sekali yang mendukung, sampai presiden mengatakan ayo cepat dibahas, disahkan. Anda juga sudah bahaskan sekali lagi ditegaskan, ini di 9 Februari tadi Anda sebutkan. Nah pertanyaannya sebenarnya siapa yang menghambat, apa kepentingan yang menghambat? Ya ada dua fraksi yang menolak rancangan undang-undang ini. Yang pertama adalah fraksi PDI Perjuangan, yang kedua adalah fraksi Partai Golkar ya. Dua fraksi ini menolak ya. Tapi ini kan bukan hal yang baru ya. Misalnya rancangan undang-undang cipta kerja aja kan banyak yang nolak juga. Tapi kan tetap diproses karena harus menghormati mekanisme yang ada dan keputusan yang ada. Jangan kemudian karena fraksi yang bersangkutan menolak, lalu kemudian undang-undang ini dikempitin gitu ya. Itu kan diskriminatif namanya, itu subjektif tingkat tinggi namanya ya. Nggak boleh kita berlaku seperti itu ya. Jadi kalau apa alasan yang bersangkutan menolak ya, kita harus tanya ke yang bersangkutan ya. Nah kita nanti akan tanyakan ke yang bersangkutan. Saya mau ke Ibu Tias. Ibu Tias, tadi disampaikan Bang Willy ini diskriminatif. Diskriminatif, kemudian ini subjektif tingkat tinggi. Anda setuju dengan hal itu? Ya, dari beberapa proses yang diikuti oleh Komunas Perempuan, masih konsisten sampai saat ini, tadi disampaikan oleh Bang Willy ya, ada dua partai yang menolak dan ini dua partai besar gitu. Nah, ini fakta yang terjadi, sehingga kalau ini dibilang diskriminatif, ya diskriminatif. Karena undang-undang ini bergulir di DPR sudah lebih dari 18 tahun. Dari 18 tahun perjalanan panjang sejauh ini, apa yang seharusnya disampaikan kepada pimpinan DPR? Ini tuh benar-benar urgen, kenapa harus ditunda lagi? Apa pesan yang ingin disampaikan, Butias? Yang yang disampaikan adalah, sektor pekerja rumah tangga ini adalah sebagai salah satu pilihan pekerjaan yang diampu oleh banyak perempuan. Di mana di dalam proses hubungan kerja, banyak kasus-kasus kekerasan, banyak kasus-kasus diskriminasi, banyak kasus-kasus pelanggaran hak pada PRT. Sehingga untuk memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan, maka diperlukan regulasi kebijakan khusus. Nah, regulasi kebijakan khusus inilah yang didorong masyarakat sipil bersama Komnas Perempuan, bersama DPR yang mendukung untuk segera membahas dan mesahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dalam relasi hubungan kerja. Jadi kita tidak bisa lagi menempatkan PRT sebagai pekerjaan yang dikulturkan dari sosial budaya masyarakat. Tapi memang ini faktanya adalah pilihan pekerjaan yang memang harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Baik, jadi ini adalah pentingnya mengapa RUU PPRT ini harusnya segera disahkan. Nah, Pemirsa, saya ajak Anda sekali lagi untuk berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100. Jadi bisa suarakan pendapat Anda terkait dengan RUU PPRT yang ternyata ditunda lagi. Saya mau ke Bang Willy lagi. Bang Willy, ini tadi sebelumnya ada pimpinan DPR juga yang menyebutkan ini kan sekarang reses. Mungkin nanti setelah reses akan dilanjutkan lagi persidangannya. Memang benar seperti itu atau itu hanya alasan saja? Ya, kan bukan baru kali ini aja reses kan. Dan ya, problem utamanya adalah banyak mispersepsi yang terjadi dan banyak, kalau kita lihat lebih paranoid yang nggak juntrungan ya. Kalau itu dibaca secara detail, secara seksama, justru sangat komprehensif, sangat memiliki batasan. Orang takut misalnya begini. Apa problemnya? Oh, ini keparanoid yang terjadi di dalam BAMUS itu nanti kita dipenjarakan oleh PRT kita. Kan orang tua kita ada sepuh gitu, masa dipenjarakan? Oh, nanti akan ada UMR. Oh, nanti akan ada serikat. Nah, ini kan orang tidak baca draft undang-undangnya. Jadi terjadi hanya paranoid selentingan, dentingan. Kalau dia baca itu, kami membuat draft undang-undang ini dengan dua klaster. Satu yang direkul secara langsung, itu basisnya sosiokultural. Di kita ada banyak tradisi lah, ada nengger, ada orang-bawa orang, keluarga-bawa keluarga dari kampung. Nah, ini basisnya cuma kegotong royongan, upah, jam kerja, jenis kerja. Itu silakan dirembuk bersama-sama. Nah, yang kedua memang basisnya melalui penyalur, melalui perantara ya. Nah, ini yang kemudian kita lebih tata ya. Selama ini penyalur itu, bentuknya yayasan. Nah, kita ingin badan usaha yang berbadan hukum. Lalu kemudian di sana baru ada jenis bagaimana hal-hal yang lebih detail dengan keterlibatan pemerintah. Pemerintah dengan BLK-nya, itu memberikan semacam pelatihan yang minimum requirement lah gitu. Persyaratan dasar jenis pakaian, kalau dia nyuci, dia mestrika, jenis detergen, kalau dia babysitter, jenis susu, makanan pendamping, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi, ini undang-undang yang basisnya aja kekeluargaan. Jadi, nggak usah terlalu paranoid-paranoid. Saya sudah berulang kali minta waktu kepimpinan untuk menjelaskan posisi undang-undang ini. Kenapa undang-undang ini penting? Poin krusialnya adalah undang-undang 13 2003 kita, itu undang-undang ketenaga kerjaan kita, nggak ngakuin pekerja rumah tangga ini sebagai pekerja. Kenapa undang-undang 13 2003 itu hanya mengakui orang yang bergerak di sektor barang dan jasa sebagai pekerja? Nah, domestic workers, pekerja rumah tangga ini banyaknya kalau dalam negeri ini hampir 10 juta hari ini. Nggak pernah diakui sementara angka eksploitasi, kekerasan, penipuan, kekejaman kepada mereka itu setiap hari terus tumbuh. Ini seperti fenomena gunung es karena terjadi di dalam rumah tangga gitu, domestik gitu. Orang nggak peduli, nah untuk itulah kebutuhan undang-undang ini bagaimana menjangkau mereka. Ini undang-undang yang benar-benar minimalis, perlindungan pekerja rumah tangga begitu. Baik, jadi yang menarik adalah undang-undang ini sudah dibikin dengan basis kekeluargaan, tapi masih aja banyak yang paranoid terhadap undang-undang ini. Bang Willy Butias, ini ada penelpon, ada Pak Tito dari Tangerang. Saya Pak Kito dari Tangerang, selamat pagi Pak Hito. Silakan dengan pendapatnya. Jadi ya gini Mbak Palen, kalau saya ikuti ini kan RUU PPRT ini kan sudah terlalu lama ini, 19 tahun ini para pekerja rumah tangga ini sudah menunggu tanpa ada kepastian yang jelas. Bahkan untuk saat ini kan PPRT tersebut sudah sampai ke meja pimpinan. Yang ada dipertanyaan ini sebenarnya apa kinerja dari DPR ini, Mbak Palen? Karena kalau misalnya kita lihat beberapa RUU yang justru ini diminta oleh pemerintah yang tidak ada dianggap urgensinya oleh masyarakat seperti cipta kerja dan sebagainya itu cepat dibahas. Yang justru ini prorakyat, PPRT yang ditunggu sama masyarakat, terutama pahala pekerja rumah tangga yang sampai sekarang sudah memiliki payang hukum, justru ini terhambat di meja pimpinan. Dan bahkan ada dua praksi yang menghambat, PDP dan GOKAR. Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih kinerja di DPR untuk saat ini, Mbak Palen? Baik. Kita terima kasih untuk Pak Gito untuk pecatatannya, pendapatnya, dan juga kritiknya untuk DPR. Nah, saya mau ke Butias. Butias ini Pak Gito menyampaikan kritik keras untuk DPR. Tapi tidak secara keseluruhan, ada dua fraksi yang kemudian menolak, ada PDIP dan juga ada GOKAR. Kalau dari sudut pandang Anda sebagai komisioner Komnas HAM, ada kepentingan politik pasti di belakangnya. Bagaimana penilaian Anda? Ya, Komnas Perempuan mengikuti ini dan selalu argumennya tadi yang disampaikan Bang Willy. Ada ketakutan-ketakutan ketika ini diatur dalam sebuah undang-undang. Dan kita tahu DPR itu adalah mayoritas pemberi kerja atau majikan gitu. Sehingga ketakutan-ketakutan inilah yang kemudian dipertahankan untuk menghambat proses pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang ini. Sehingga memang penting ketika statement Pak Presiden Jokowi menyatakan keberpihakannya untuk mendukung pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga, seharusnya atau semestinya ini disambut baik oleh DPR untuk segera membahas dan mengesahkannya. Tadi disampaikan dari awal ini ada di meja pimpinan. Dan kita sendiri juga mendengar salah satu wakil pimpinan DPR juga menyatakan mendukung dan akan segera mendorong ini untuk segera dibahas dan disahkan. Nah di antara pimpinan ini kita juga tidak tahu proses di dalam sebenarnya siapa yang menghambat dan siapa yang mendukung. Tetapi dalam posisinya Komnas Perempuan menyampaikan bahwa sangat penting rancangan undang-undang ini segera terespon baik agar memberikan perlindungan hukum. Sebenarnya kalau bicara tentang perlindungan hukum ini tidak hanya kepada PRT-nya meskipun judulnya adalah rancangan undang-undang PPRT, tetapi ini juga memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kerja dalam jaminan kepastian untuk hubungan kerjanya. Yang selanjutnya adalah ketika rancangan ini sudah dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, sebenarnya ini praktek baik menempatkan posisi tawar yang strategis bagi Indonesia karena banyak pekerja migran kita yang bekerja di sektor dosmestik untuk menguatkan advokasi sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengelak bahwa rancangan ini harus segera dibahas dan disahkan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan itu. Itu yang selalu kita sampaikan ke Komnas Perempuan, bahkan kalau secara standar HAM, kita bilang ini sudah sangat minim banget perlindungannya karena tadi kompromi jalan tengah agar undang-undang ini segera disahkan. Maka tadi disampaikan oleh Bang Willy bahwa ini sangat minimalis kekeluargaan, gotong-royong, sehingga itu yang menjadi muatan substansi. Padahal Komnas Perempuan ketika bicara tentang HAM itu pasti akan kol tertinggi. Tetapi Komnas Perempuan juga berkompromi untuk mendorong agar ini segera dibahas dan disahkan. Baik, jadi sudah banyak yang disampaikan juga sebelumnya baik dari Butia, juga dari Bang Willy. Kalau intinya sebenarnya ini dibikin dibangun berdasarkan landasan kekeluargaan. Kita akan tanya lagi dengan Bang Willy nanti bagaimana posisinya sebagai majikan, bagaimana posisinya pula sebagai PRT, apa saja yang didapat dari RUU ini. Tapi kita harus jelaskan terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tak apa bersama kami. Pemirsa, Anda pasti bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan pembahasan kita soal jalan buntu RUU PPRT pagi hari ini. Namun sebelumnya ada penelpon dari Pak Iyano di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Iyano. Silakan, mau menyampaikan pendapat apa? Selamat pagi. Silakan, Pak. Ini, itu, Masa JPR, Masa Malmo. Pak Jatko, enggak disasakan. Bagaimana, Pak? Boleh disampaikan pendapatnya seperti apa? Apa tanggapannya RUU PPRT ini ditunda lagi? Iya, itu. Kami pun, dan kok bisa ditahan-tahan itu. Kalau bisa ditahan-tahan, jangan korban, jangan diadat turun. Baik, terima kasih Pak Iyano untuk pendapatnya pagi hari ini bersama kami. Saya mau ke Bang Willy dan juga ke Butias lagi. Bang Willy, tadi Anda juga sempat sebelumnya sudah menyinggung soal paranoid dari RUU PPRT ini. Tapi mungkin pada saat bicara soal paranoid ini, ada yang memposisikan diri sebagai majikan, ada pula yang memposisikan diri sebagai PRT-nya. Mengapa akhirnya RUU PPRT ini butuh cepat sekali harus disahkan? Kalau dari pandangan Anda, ada yang salah tidak dari pandangan seperti itu? Ya, itu kan standpoint yang prejudice ya. Kalau kita melihat, oh ini undang-undang yang hanya mengatur kepentingan pekerjanya saja. Tidak. Ini undang-undang yang coba kita ikhtiarkan, tidak hanya cover both side balance, tapi triple gitu ya. Ya, pekerja rumah tangganya, ya si pemberi kerjanya, ya pemerintahnya. Sehingga ini menjadi sebuah triple W solution. Win, 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 solution gitu. Jadi yang diuntungkan bukan hanya si pekerja rumah tangganya semata-mata, tapi juga si pemberi kerja. Karena selama ini juga banyak proses yang terjadi, oh misalnya babysitter anaknya kemudian juga tidak diurus, atau bahkan diurus dengan semena-mena gitu. Itu hak-hak pekerja, hak-hak si pemberi kerja juga dijelaskan di sana. Habis itu juga bagaimana si penyalur sendiri gitu, itu juga diatur. Dan yang terakhir bagaimana keterlibatan pemerintah, pengawasan pemerintah dalam proses ini. Terjadi selama ini levelnya itu di provinsi. Sekarang kita turunkan ke level kabupaten dan kota, sehingga pengawasan pemerintah itu bisa secara langsung terjadi. Nah, proses ini yang orang kemudian, ya kalau tidak melihatnya secara detail, maka kemudian asumsi-asumsi yang kemudian tadi, oh ini hanya mengatur pekerja rumah tangga, segala macam, ini yang kemudian sangat, apa ya, karnok jatuhnya. Tapi sekali lagi, kalau kita berkaca, kan membuat undang-undang itu memiliki tiga basis ya, basis filosofis, basis sosiologis, dan basis yuridis. Jadi, kalau narasi-narasi sebelumnya, misalnya Bung Karno itu memuliakan kaum Sarinah, Sarinah itu babysiternya Bung Karno ya, itu sangat luar biasa. Dia kasih nama diktat politiknya Sarinah, mal pertama di Indonesia Sarinah gitu ya. Terus, ada seorang almarhum, Ali Tahir ya, salah seorang anggota panjang, mengatakan sejarah kenabian kita rata-rata PRT ya. Jadi, bagaimana membuat undang-undang PRT ini adalah sebuah proses yang kemudian benar-benar dibutuhkan dan kemudian memberikan kepastian hukum kepada banyak pihak. Baik, memberikan banyak pihak dapat kepastian hukum. Butias tadi, Bang Willy menyebutkan win-win-win solution untuk ketiga pihak ini. Setelah membaca, mempelajari draft RU-PPRT ini, ada tidak yang menurut Anda masih harus diperbaiki, diberikan masukannya? Siapa tahu itu jadi alasan mengapa orang paranoid? Ya, ini beberapa kali ya, mengalami proses dialog bersama masyarakat sipil. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau memenuhi syarat standar HAM, ini sebenarnya sangat jauh minimalis pemenuhan standar HAM-nya gitu. Sehingga Komnas Perempuan ketika ingin menyampaikan high call, juga kita bertimbang bagaimana kompromi DPR bersama tim di dalam pembahasan, serta kepada PRT dan majikan atau pemberi kerja, ini dilakukan. Dan kami Komnas Perempuan melihat tidak di dalam bangunan standar HAM yang high call, sehingga pemenuhan perlindungan dan kepastian hukum ini sebagai upaya pengakuan dari negara, ini juga perlu diapresiasi. Meskipun ini juga tadi disampaikan sangat minimalis, karena berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga kita menyampaikan bahwa sudah banyak proses masukan yang diberikan, dan Komnas Perempuan juga konsisten selalu menyampaikan bahwa Komnas Perempuan berposisi untuk mendukung pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Itulah yang kita sampaikan tadi. Juga bagaimana data-data, kasus-kasus kekerasan terhadap PRT ini sudah semakin tinggi. Ini juga kita bisa belajar dari proses baik ya, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga ini sebagai langkah maju, tiket baik TPR dan pemerintah untuk memberikan pelindungan bagi setiap warga negara, terutama kepada perempuan dan kelompok rentan. Sehingga jaminan kepastian hukum ini menjadi sangat penting, dan mendesak agar keberluangan kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hak yang dialami PRT tidak terus terjadi. Agar kasus-kasus yang merugikan pemberi kerja juga tidak terus terjadi. Karena apa? Ada proses tadi disampaikan, mekanisme pengawasan, penyelesaian perselisihan antara PRT dengan pemberi kerja. Ini sudah diatur di dalam rancangan ini. Demikian. Baik, Ibu Tia sudah menyampaikan apa saja dukungannya. Bang Wilih, ini benar-benar didukung, semua pihak mendukung, tapi ternyata memang banyak mandeknya, banyak hambatannya. Apa yang harus dilakukan masyarakat supaya bisa cepat lagi, bisa lebih mendorong ini lagi? Jangan sampai sebelum nanti masyarakat jadi kecewa dengan DPR lagi, seperti yang disampaikan para penelpon tadi. DPR ini ruang bebas, tarung bebas gitu, Valen. Harus diingat, ada yang mendukung seperti kami dari fraksi Partai Nasdem, mati-matian mendukung ini. Ada enam fraksi lain yang ikut mendukung ini. Luar biasa, kami bersama-sama. Ada dua fraksi yang mengolah. Jadi, ini yang kemudian menjadi satu hal yang saya bilang tadi, mentoknya di sana. Tidak boleh. Jadi, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Ya, melaporkan pimpinan lah ya. Itu satu hal. Yang kedua, melakukan demonstrasi. Karena ini kita melihat, yang paling penting media. Kalau kita belajar pada pengesahan, rancangan undang tindak pidana kekerasan seksual, konsen media sangat luar biasa. Jadi, awak media dalam hal ini. Ini kita berharap dengan statement presiden itu selesai ya. Ternyata, enggak juga. Ini kan ajaib betul ya. Jadi, tidak selesai dengan presiden. Baik. Tidak selesai ternyata dengan pernyataan presiden. Tidak selesai juga dengan pernyataan. Tidak selesai juga dengan pernyataan para menteri yang mendukung RU PPRT ini harus segera disahkan. Jadi, Bang Willy juga tadi mengajak supaya ada demonstrasi bentuk-bentuk demokrasi, juga bentuk dukungan dari media. Terima kasih Bang Willy Aditya, Ketua Panja RUU PPRT. Terima kasih Butias Riwiandani, Komisioner Komnas Perempuan, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dan memberikan perspektif baru. Terima kasih Bang Willy. Terima kasih Butias.